Samaritan Peirce meresponi tragedi 7 Oktober dengan memberikan 21 ambulans bagi Magen David Adam, unit pertolongan pertama Israel. Rombongan Kristen juga ke beberapa kibuts dan sempat bertemu dengan seorang wanita yang suaminya adalah seorang dokter yang dibunuh teroris Hamas saat mengendarai mobil ke klinik. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Tidak menonton! has been fighting God for we don't know how many thousands of years but I think Israel is God's people the Bible tells us that and so it's clear the devil wants to destroy this nation, wants to destroy the Jewish people and he's tried over and over and over to do that. We're not going to let him do it when we say we it's the combined forces of civilization and we truly support that I have to say that by contrast you know there are forces that support the terrorists and one of them is President Erdogan of Turkey who calls Israel a terrorist state but actually supports the terrorist state of Hamas has himself bombed Turkish villages inside Turkey itself so we're not going to get any lectures from them. We stand with those who stand for justice and truth like Reverend Graham our many Christian friends around the world but also so many others and we saw that yesterday in a mass demonstration in Washington of Jewish leaders and non-Jewish leaders, leaders of the Senate, leaders of the House they stood for Israel, they stood for truth they stood for justice and that's that's the forces of civilization that will ultimately win the day thank you thank you please thank you thank you thank you aku punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya ku terima sekarang kemenangan darimu haleluya 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 salam aki aku kabarkan Injil keselamatan Bapak Ibu Nisi Tuhan ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman bagaimana kabar Bapak Ibu semua tentu luar biasa nah saudaraku para pencinta Injil Habaget itu tadi cuplikan video di awal yang sama-sama kita nonton yang sama-sama kita saksikan dan sama-sama kita mendengar apa yang dijelaskan pemimpin-pemimpin Kristen sedunia bertemu dengan Bapak Benjamin Netayahu ya tentunya ini berbicara tentang kedamaian ya sehingga peperangan ini segera berakhir dan dari kedua belah pihak tentunya bisa mendapatkan damai sejahtera bisa mendapatkan sukacita dan peperangan ini segera berakhir di samping mereka juga berbicara tentang masalah teknologi dunia saudaraku karena Israel adalah salah satu penemu teknologi dunia terbesar terbesar di dunia mereka orang yang sangat jenius mereka orang hebat mereka bukan orang dungu bukan orang bodo-bodo seperti yang kita dengar kemarin dari salah satu relawan yang bertugas di Palestina dia berkata bahwa tentara Israel itu dungu-dungu tentara Israel itu bodo-bodo katanya ya nah saudaraku ini kasih Tuhan para pencinta Ijl Habakit oleh orang di luar kekristianan terutama sekali mereka yang membenci akan kekristianan mereka yang selama ini mengutuk akan kekristianan pasti ketika melihat hal ini mereka tidak akan senang mereka tidak akan senang makanya keinginan mereka kemauan teman-teman kita itu yang mengutuk Israel khususnya mereka yang mengutuk Israel Bapak Ibu ketika melihat kita yang tidak mengutuk Israel kita orang kristian yang tidak pernah mengutuk Israel mereka selalu berkata bahwa kita ini adalah orang Yahudi Pesek ada pemuka agama yang sangat terkenal di bangsa dan negara ini juga beliau berkata bahwa kita ini tidak dianggap oleh orang Yahudi emangnya mereka dianggap oleh orang Yahudi agama mereka itu agama yang hanya untuk orang Yahudi tidak bisa diikuti oleh orang di luar Yahudi itu agama Yahudi kenapa kami tidak mengutuk Israel karena perintah Alkitab Alkitab melarang supaya kita jangan mengutuk Israel siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk siapa yang memberkati maka dia akan diberkati maka kami orang kristian sebenarnya tidak bisa pisah dari Israel tidak bisa pisah dari Yahudi tidak bisa sekalipun ada orang kristian orang tertentu yang mengutuk Israel hari-hari ini ini silahkan saja itu adalah hak seseorang yang ingin mengutuk tetapi bila kita taat terhadap firman Tuhan maka firman Tuhan harus kita hidupkan dalam kehidupan kita dan kita tidak boleh mengutuk Israel jelas firman Tuhan mengatakan siapa yang mengutuk maka dia akan dikutuk siapa yang memberkati maka dia akan diberkati dan seharusnya juga teman-teman kita dari seberang tidak boleh mengutuk Israel kenapa? karena secara tidak langsung ketika mereka mengutuk Israel maka mereka sudah mengutuk Nabi Yaakob karena Israel adalah nama lain daripada Yaakob kalau ketika mereka mengutuk Israel maka sama halnya mereka mengutuk Yaakob Nabi Yaakob nah saudara aku ini kasih Tuhan para pencinta jelabah kalau kita melihat bagaimana keadaan dunia hari-hari ini dunia lagi sedang tidak baik-baik saja Bapak Ibu maka kita perlu dekankan diri kita dengan firman Tuhan kita perlu bergantung sepenuhnya kepada firman Tuhan kita harus menaruh harapan kita sepenuhnya kepada firman Tuhan kepada Tuhan karena hanya firman Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan pengharapan kepada kita firman Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan penghiburan kepada kita firman Tuhan satu-satunya yang bisa memberikan kekuatan kepada kita saudara aku bukan dunia dunia memusuhi kita karena kita bukan berasa dari dunia karena kita bukan temannya dunia karena kita bukan sahabatnya dunia maka firman Tuhan selalu mengajarkan kepada kita bahwa kita disuruh untuk berpikir perkara-perkara yang di atas jangan kita berpikir perkara-perkara dunia Bapak Ibu kalau kita melihat dalam Injil Yohanes 3 ayat yang ke-17 Sebab Elohim mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia Melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia Yesua Hamasyah hadir ke dunia ini bukan untuk menghakimi dunia Bukan untuk menghancurkan dunia Tetapi untuk membuat dunia itu selamat Menyelamatkan dunia Artinya orang-orang yang ada di dunia ini bisa selamat dengan kehadiran Adonai Yesua Hamasyah Dengan kehadiran Yesus Kristus Lalu ayat yang ke-18 kita melihat barang siapa percaya kepadanya Ia tidak akan dihukum Siapapun yang percaya kepada Yesus Kristus Mau agama apapun dia Mau ras apapun dia Mau suku apapun dia Mau negara manapun dia Kalau orang tersebut percaya kepada Yesua Hamasyah Maka orang tersebut tidak akan dihukum Tetapi barang siapa tidak percaya Ia telah berada di bawah hukuman Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Elohim Kita mau lihat ayat yang ke-19 Dan inilah hukuman itu Apa itu? Inilah hukuman itu Hukuman tentang apa? Hukuman tentang orang-orang yang tidak percaya kepada Adonai Yesua Hamasyah Hukuman terhadap mereka yang tidak percaya kepada Yesus Kristus Apa hukumannya? Terang telah datang ke dunia ini Nur, cahaya itu telah datang ke dunia ini Bukan cahaya lampu yang setiap hari kita nikmati Bukan Yang setiap malam kita nikmati Bukan Tetapi nur ilahi Cahaya Tuhan Nurullah Cahayanya Tuhan Nur Elohim Cahayanya Elohim Telah datang ke dunia Tetapi manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang Sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat Maka Bapak Ibu kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari Orang yang berbuat dosa selalu dia melakukan dalam di tempat tersembunyi Kenapa? Supaya tidak ada orang yang melihat Maka ketika ada orang yang melihat Orang yang melakukan dosa itu sangat marah kepada orang yang melihat Sangat benci kepada orang yang melihat Dimana orang tersebut melihat dosa yang dilakukan oleh orang itu Nah tetapi orang yang melakukan dosa dalam kegelapan Dia tidak bisa melihat bagaimana Tuhan yang melihat perbuatan langsung mereka Memang manusia tidak bisa melihat perbuatan dosa yang sedang dilakukan oleh orang tersebut Karena dia melakukan dalam kegelapan dan dia berpikir bahwa disini tidak ada orang yang melihat Secara kasut mata tidak ada satupun manusia yang melihat Maka kita bisa melakukan kejahatan disini Kita bisa melakukan perbuatan jahat Maka kita bisa melakukan dosa Jadi orang tersebut tidak pernah berpikir bahwa ada Tuhan yang maha melihat Kemanapun dia pergi tidak luput daripada penglihatan Tuhan Karena Tuhan tidak tidur Tidak pernah berkedip Tuhan sedikitpun Kalau dia berkedip maka hancurlah dunia ini Bapak Ibu Seperti kita kenderaan mobil, kenderaan, motor Begitu kita tidur sejenak, sebentar saja Setengah menit langsung oleng ke kanan, oleng ke kiri Kalau dia tidak ketabrak Saya sudah alami beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu kecelakaan di Tol Cipali Dan puji Tuhan, Tuhan masih menyelamatkan saya Karena tugas penginjilan belum selesai Sekalipun banyak orang yang berkata saya kena azab daripada Tuhan mereka Saya selalu berkata, setiap azab, setiap kutub yang dilontarkan kepada saya oleh orang di luar Yesus Kristus Saya ubah kutub itu menjadi berkat, saudaraku Kita ubah menjadi berkat setiap kutub Jadi anak Tuhan itu tidak akan kena kutub Bapak Ibu Maka firman Tuhan katakan sekalipun kita jatuh Kita tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak Nah ini janji Tuhan, saudaraku Jadi Bapak Ibu, orang yang melakukan kesalahan dan dosa Orang itu tidak suka dengan terang Karena dosanya, kesalahannya, pelanggarannya, perbuatannya ditelanjangi oleh terang Maka kita melihat Orang-orang yang berdosa di dalam Alkitab Itu ditelanjangi Bapak Ibu Tidak ada yang disembunyikan Supaya dunia tahu Sekalipun dia raja Kalau dia melakukan kesalahan Dia melakukan dosa Tuhan telanjangi dosanya agar umat manusia tahu Sekalipun orang itu raja Kita melihat Raja Daud Salomo juga melakukan kesalahan, melakukan dosa Raja Daud melakukan kesalahan, melakukan dosa Kenapa Nabi-Nabi melakukan kesalahan dan dosa? Karena dia manusia biasa sama dengan kita Cuma dia punya karunia Nabi, punya karunia Rasul Orang yang benar-benar dipilih Untuk memberikan kabar gembira kepada orang lain Mengajak orang lain Supaya orang itu tidak jatuh terus-terusan dalam dosa Bukan berarti orang tersebut tidak bisa jatuh dalam dosa Kecuali Yesu Ahamasyah, Yesus Kristus Manusia Yesus tidak pernah jatuh dalam dosa Kenapa? Karena Yesus Kristus bukan seperti kita manusia pada umumnya Dia adalah Elohim Elohim dalam wujud manusia Itu dia Yesus Makanya ketika dia didakwa dengan segala kejahatan Dengan segala pelanggaran Tidak ada satupun pelanggaran dosa Kesalahan yang didapati oleh Oleh orang yang mendakwakan Yesus Kristus Tidak ada Sampai-sampai orang tersebut mencuci tangannya Bapak Ibu Itu artinya dia tidak mendapatkan Satupun kesalahan pada diri Yesus Karena Yesus tidak memiliki gen manusia Tidak Tapi dia dikandung oleh manusia Jadi kalau dalam bahasa saya yang lama Memang ada perbedaan antara Yesus Kristus dan Isa Al-Masih Tapi kalau kita mau melihat Seperti kita ikuti gaya teman-teman kita dari sebelah Yang mengatakan bahwa Isa Al-Masih itu adalah Yesus Kristus Nah kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan ini kepada teman-teman kita Mereka tidak jawab saudaraku Isa fa'innahu ruhullah wa kelimatuhu Isa ini rohnya Allah dan kalamnya Allah Ada yang berkata bahwa Isa ini diciptakan sama dengan Sama dengan ciptakannya Adam Itu tidak sama Kalaupun ada ayat yang berkata begitu Berarti Ayat tersebut pasti bertentangan Kenapa? Karena di ayat yang saya bacakan tadi Isa ini sesungguhnya roh Allah dan kalamnya Allah Dan ada juga orang yang berkata bahwa Semua manusia itu punya roh Allah Kadang saya juga setuju Untuk mengikuti gaya bicara dia Bapak Ibu Kita anggap saja setuju Tetapi tunjukkan ayatnya dimana Semua manusia punya roh Allah Ya Misalnya si A, si B, si C Dia adalah Dikatakan Ruh Allah dan kalamnya Allah Tidak ada Kecuali Isa Al-Masih dalam Al-Quran Yang dikatakan Isa fa'innahu ruhullah wa kalimatuhu Isa ini sesungguhnya roh Allah Dan kalamnya Allah Pertanyaannya siapa Isa? Kenapa dia dikatakan roh Allah dan kalamnya Allah? Sekali lagi antara Isa Al-Masih dan Yesu HaMasih Yesus Kristus tidak sama Jangan disama-samakan Bapak Ibu ya Karena kita melihat dari kelahirannya Kita melihat dari hidupnya itu sudah berbeda Matinya sudah berbeda Yesus Kristus Dia mati dan disaksikan oleh ribuan mata Dan dia bangkit Sedangkan Isa Al-Masih diangkat Engkau tidak membunuhnya Dan engkau tidak menyalibnya Tapi yang engkau bunuh Yang engkau salib adalah orang yang diserupakan Makanya dari pihak para alim ulama sampai detik ini Selalu tidak ada satu kesepakatan Siapa orang yang disalib itu Dari pihak alim ulama Tidak ada yang tahu siapa Yang disalibkan itu Makanya antara ulama A, B, Ustaz A, Ustaz B Selalu bertentangan Beda-beda Misalnya dari Ustaz Abdul Somad Siapa yang disalib Dari Yahya Waloni Siapa yang disalib Dari Munzir Sitomurang Siapa yang disalib Ustaz Munzir Sitomurang Dari siapa lagi itu Siapa yang disalib Jadi berbentro sendiri mereka Bapak Ibu Kenapa bisa bentro? Karena tidak dikasih tahu Siapa yang disalibkan itu Hanya dikasih tahu Diserupakan Kalau ditanya siapa orang yang diserupakan Tidak tahu Bapak Ibu kembali ke Bible Kembali ke Alkitab Kita tinggalkan itu semua ya Ayat yang ke-20 Sebab barang siapa Berbuat jahat Membenci terang Nah ini jelas sekali Orang yang tinggal dalam dosa Orang itu tidak senang dengan terang Orang yang berbuat jahat Tidak senang dengan terang Kenapa? Karena perbuatan jahatnya itu diketahui Makanya orang itu Selalu menghindar daripada terang Selalu menghindar daripada cahaya Orang itu suka Dalam kegelapan Karena dosa itu Harus dibuat dalam kegelapan Dalam gelap Tidak di dalam terang Kenapa kalau dalam terang Diketahui oleh semua orang Maka orang yang berbuat jahat Berbuat yang tidak baik Dia akan melihat Lihat dulu Sebelum dia melakukan kejahatan Sebelum dia melakukan dosa Dia intip itu dulu Adakah orang yang melihat Adakah orang yang mendengar Adakah orang yang mengintip Setiap perbuatan dia Kalau tidak ada Baru dia lakukan Ya saya ulangi Sebab orang yang berbuat jahat Membenci terang Dan tidak datang kepada terang itu Supaya perbuatan-perbuatannya Yang jahat itu Tidak nampak Ya Saya tidak jelaskan lagi Saya sudah jawab tadi Sudah sampaikan kepada Bapak Ibu Semuanya Tetapi barang siapa Melakukan yang benar Ini kata Injil Yohanes 3 ayat 21 Bapak Ibu Tetapi barang siapa Melakukannya yang benar Ia datang kepada terang Supaya menjadi nyata Bahwa perbuatan-perbuatannya Dilakukan dalam Elohim Haleluya Luar biasa ya Luar biasa Bapak Ibu Maka kita perlu berbangga hati Karena kita sudah percaya Kepada Adonai Yesus Hamas ya Kita sudah percaya kepada Yesus Jangan sampai kita menyangkal dia Bapak Ibu Dalam keadaan apapun Jangan sampai kita menyangkal dia Jangan sampai kita meninggalkan dia Kita rugi Bapak Ibu Firman Tuhan sudah katakan Ya Saya sudah baca firman Tuhan tadi Kita akan Berada di bawah hukuman Kalau kita meninggalkan dia Kita sangat butuh dia Apalagi hari-hari seperti ini Bapak Ibu Hari-hari yang begitu jahat Kalau kita melihat Tetapi kita Tidak akan dibiarkan oleh Tuhan tergeletak Kita terus bersama Tuhan Tuhan akan memberikan penghiburan kepada kita Tuhan akan memberikan pengharapan yang besar kepada kita Sehingga kita tidak mudah putus asa Kita tidak mudah hidup dalam bimbang Dalam kebimbangan Tidak Bapak Ibu Karena kita Punya Tuhan Aku punya Tuhan yang besar Yang telah berjanji dan sanggup Menggenapi imanku bersepakat Percaya kuasanya Ku terima sekarang Kemenangan darimu Haleluya Dulu Bapak Ibu Saya tidak boleh berjanji Berdosa Kalau berjanji karena dianggap haram Ada sebagian Pemuka agama mengatakan Haram Ada sebagian tidak apa-apa Sebagian lagi Harum Sebagian tidak apa-apa Jadi Bingung Banyak orang yang bingung Tapi orang-orang yang tidak peduli Dengan hal seperti itu Dia lakukan saja Yang penting dia tidak melakukan kejahatan Nah itu teman-teman saya Seperti dulu ya Saya seperti dulu Bapak Ibu Baik saudaraku Kiranya video ini Benar-benar bisa menguatkan Iman percaya kita Jangan pernah kita tinggalkan Yesus Kristus Karena di bawah kurung lagian ini Tidak ada nama yang bisa menyelamarkan kita Umat manusia Selain di dalam nama dia Terima kasih Assalamualaikum Bishim Hamasyah Salam Aki Aku kebarkan injil keselamatan Bapak Yahweh Bishim Adonai Salam Murtaddin Terima kasih